Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi dia. Ya Rob, rindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari Covid. Wahaiya Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat waqif. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat waqif? Insya Allah, sehat semuanya, sahabat waqif. Semoga semuanya, salallahu Allah, berikan kesehatan, sahabat waqif. Dan Alhamdulillah, sahabat waqif, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT. Sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara program Wakab Talk yang tentunya bersama saya, Nidawhon Saizati. Nah, kali ini, sahabat, pembahasannya nggak akan kalah seru dengan sebelumnya ya, sahabat. Kali ini akan membahas tentang konservasi dan pemberdayaan air. Tentunya, kali ini saya juga nggak akan sendirian, sahabat waqif. Saya tentunya akan menghadirkan narasumber yang nggak kalah kerennya dengan saya, sahabat waqif. Langsung saja telah hadir narasumber kita yang bernama Syifa Yoko Putri, selaku tim program Wakaf Air Produktif Global Wakaf Aksi Cepat Tanggal. Gimana nih, Kak Syifa, kabarnya hari ini sehat, Kak Syifa? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, ini semoga Kak Syifa selalu diberikan kesehatan juga ya, Kak Syifa, oleh Allah. Amin. Biar bisa membersamai juga nih, para sahabat waqif yang di rumah. Amin, ya Allah, ya Allah, amin. Oke, Kak Syifa, mungkin yang Kak Syifa udah tahu juga, dan kita sama-sama tahu juga ya, Kak Syifa, kalau air ini adalah sumber kehidupan, dan air menjadi kebutuhan vital pastinya, Kak Syifa, bagi kita semua, atau bagi tumbuhan, hewan, apalagi kita sebagai manusia ya, Kak Syifa. Betul, betul. Jadi, dengan begitu perlu adanya pemberdayaan air, Kak Syifa. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini, Kak Syifa, saya mau tanya dulu nih, Kak Syifa sebelumnya. Kalau di Aksi Cepat Tanggap sendiri ini, untuk program wakaf air produktifnya ini ada apa aja sih, Kak Syifa? Oh ya, kalau spesifik di wakaf air produktif itu sendiri, ada dua program ya, kalau program besarnya itu, yang pertama adalah sumur wakaf yang nantinya akan terbagi ke beberapa jenis gitu ya, program. Ada sumur wakaf keluarga, pesantren, musola masjid, dan sekolah, kayak gitu. Terus juga ada sumur produktif, konsumtif, gitu ya. Dan kalau buat produktifnya itu, ada program pertanian, perikanan, kayak gitu. Juga pipanisasi, kayak gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi, banyak juga nih sebenarnya untuk program sumur wakafnya, Kak Syifa? Iya, terus ada juga kalau dari wakaf air produktif itu sebenarnya juga ada lumbung air wakaf. Cuman, mungkin ya itu bisa dibahas di lain kali, kayak gitu. Oh gitu, ya baik. Berarti kita hanya fokus ke satu, ini tadi ya Kak Syifahnya ke sumur wakaf ini ya? Sumur wakaf, ya betul. Oh, Masya Allah. Baik, karena kita udah tahu ya Kak Syifa tentang program-program wakaf yang ada di ECT, khususnya air. Jadi langsung aja Kak Syifa masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Kalau boleh tahu nih Kak Syifa, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan Kak Syifa? Mungkin boleh dijelaskan Kak Syifa? Oh ya, jadi sebelum lebih lanjut membahas terkait prakteknya di lapangan gitu ya, mungkin kita membahas tanah idealisnya dulu gitu ya, sebenarnya apa sih maksud dari pemberdayaan itu sendiri. Nah, jadi kalau secara definitif, emang pemberdayaan itu adalah sebuah upaya gitu ya, upaya untuk kita memberikan kekuatan atau daya ke masyarakat yang kita sapa, masyarakat yang kita berikan wakaf di sananya gitu ya, supaya mereka bisa berdaya, bisa mandiri, dan harapannya bisa meningkatkan taraf hidup mereka dan akhirnya menciptakan sebuah kesejahteraan kayak gitu. Nah, kalau buat urgensinya gitu, kenapa sih perlu adanya pemberdayaan kayak gitu ya? Nah, mungkin itu ada beberapa poin gitu ya, yang pertama itu karena kita ingin supaya masyarakat yang kita sapa itu tadi ya, terangkat gitu ya, taraf hidupnya secara ekonomi, secara kesejahteraannya kayak gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan potensi yang ada di sana gitu, potensi wilayah yang ada di tempat yang kita sapa gitu. Dan kemudian juga ingin supaya masyarakat itu berubah perilakunya gitu ya, mindsetnya gitu ya, supaya yang tadinya ada masalah-masalah di sana itu bisa teratasi, dan akhirnya wakaf kita yang kita berikan walaupun hanya wakaf, bukan hanya ya, walaupun wakaf air gitu ya, tapi harapannya juga bisa mengalirkan kebermanfaatan yang lebih luas gitu, mengalirkan kehidupan gitu harapannya. Berarti tadi tujuannya supaya bisa mengalirkan kebermanfaatannya begitu luas ya, Kak Sipa? Iya, insya Allah, amin. Nah, terus kalau misalkan boleh tahu nih Kak Sipa, udah di mana aja sih lokasi pemberdayaannya? Oh iya, kalau untuk lokasinya sejauh ini Alhamdulillah, karena pemberdayaan itu baru dimulai sejak tahun 2021 awal gitu ya, Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada di 24 titik di Indonesia gitu ya, terdiri dari 13 kabupaten dan kota dan terletak dan ada di 7 provinsi di Indonesia kayak gitu, jadi dari 24 titik pemberdayaan yang udah terlaksana itu tersebar di 7 provinsi gitu, Alhamdulillah. Oh, banyak juga ya Kak Sipa udah di 24 titik. Oke Kak Sipa, tadi kan udah tahu juga nih tujuan-tujuannya dari adanya pemberdayaan ini sendiri, tapi kita belum tahu nih Kak Sipa, udah ada berapa di titik lokasi sih pemberdayaan ini yang sudah diimplementasikan Kak Sipa? Oh iya, jadi kalau untuk implementasinya Alhamdulillah karena pemberdayaan itu baru dimulai sejak 2021 awal gitu ya, nah jadi sejauh ini sudah terlaksana di 24 titik di Indonesia kayak gitu, dan itu tersebar Alhamdulillah di 13 kota dan kabupaten dan 7 provinsi di Indonesia kayak gitu. Oh Masya Allah, berarti yang udah dikenakan, maksudnya yang sudah tersentuh oleh kita udah lumayan banyak nih ya 7 provinsi Kak Sipa, Masya Allah. Ini Kak Sipa kalau misalnya boleh tahu ada berapa jenis sih dari pemberdayaan itu sendiri Kak Sipa? Oh iya, jadi kalau dari tim wakaf air produktif itu, pemberdayaan itu sebenarnya kita tidak mematok gitu ya harus dalam bentuk apa gitu, kita hanya memberikan rambu-rambu bahwa harapannya pemberdayaan ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan kalau bisa menyentuh potensi wilayahnya gitu, jadi kita nggak mematok harus dalam bentuk apa gitu. Nah tapi ya Alhamdulillahnya yang sudah terjadi, yang sudah diimplementasikan sejauh ini itu ada dalam beberapa bentuk gitu, yang pertama adalah pemberdayaan dari sudut lingkungan, dan yang kedua adalah pemberdayaan dari sudut sosial dan ekonomi. Nah kalau untuk sosial ekonomi itu ada dalam bentuk pembuatan perkebunan mini misalnya gitu, atau misalnya dengan pembuatan perikanan mini kayak gitu, atau juga bisa dengan peternakan mini juga kayak gitu ya, karena ini masih tarafnya kecil gitu ya. Dan kalau untuk pemberdayaan dari segi lingkungannya, nah itu ada dalam bentuk konservasi gitu, dan nanti konservasinya juga ada beberapa jenisnya kayak gitu. Oh seperti itu, ini mungkin bisa dilihat juga ya sahabat wakif, disini ada video ya Kak Siva, ini salah satunya sumur wakaf yang sudah diimplementasikan ya Kak Siva. Iya betul. Masya Allah, ini kalau boleh tahu ini bentuk sumur wakaf apa nih Kak Siva? Nah kalau ini berarti karena di deket musola gitu ya, berarti ini sumur wakaf musola, komunal musola kayak gitu. Oh gitu, berarti bisa dilihat ya sahabat wakif, dengan adanya sumur wakaf ini banyak sekali nih kebermanfaatan yang bisa dirasakan para jamaah masjid yang tadinya mungkin kesulitan ya Kak Ayah untuk berhudu. Betul, betul banget. Tapi alhamdulillah dengan adanya program wakaf air produktif ini, bisa merasakan bagaimana airnya itu mengalir gitu ya, jadi tidak susah lagi nih untuk mengakses air bersih ya Kak Siva. Betul, betul banget. Asya Allah. Memperamai juga. Betul, kalau ada lagi nih Kak Siva, konservasi ini kan penting ya pasti, tapi seberapa penting sih adanya konservasi air ini Kak Siva? Oh iya, nah jadi kalau kita membahas soal konservasi gitu ya, itu kan kita juga menyinggung soal ini ya, sumber daya air itu sendiri gitu, karena di sini konteks kita adalah sedang istilahnya bahasa kasarnya eksploitasi air gitu ya. Kita melakukan eksploitasi dalam tanda kutip gitu ya, untuk mengeluarkan manfaat gitu ya dari yang tadinya di dalam tanah supaya bisa teralirkan ke masyarakat tempat gitu. Nah, maka kalau misalkan hanya sekedar eksploitasi tapi tidak memberikan pertanggung jawaban gitu ya istilahnya, nah maka itu bisa dibilang kurang etis gitu ya. Nah, maka kita berharap dari adanya konservasi itu, kita ingin supaya sumber daya air yang kita manfaatkan di sana itu bisa terus berkelanjutan gitu, jadi nggak cuma bisa dirasakan sama generasi hari ini gitu ya, tahun ini aja atau beberapa dekade ini, tapi yang akan datang anak cucinya juga masih bisa merasakan kebermanfaatannya kayak gitu. Masya Allah, ini mulia sekali nih, ternyata dan penting sekali ya adanya konservasi air ini, Kak Siva. Kalau misalkan, kalau boleh tahu nih ya Kak Siva, pastikan setiap ada program, pasti ada target nih untuk ke depannya seperti apa? Kalau untuk ini sendiri, konservasi dan pemberdayaan air sendiri dari program Wakaf Air Produktif, target ke depannya itu seperti apa sih Kak Siva? Kalau untuk targetnya, sebenarnya kita juga mengikuti apa yang sudah dilakukan sampai saat ini gitu ya. Jadi kalau untuk titik-titik pembangunan sumur Wakaf sampai saat ini itu kan sudah terbentuk di sekitar 200 titik kayak gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan di tahun-tahun sebelumnya itu sudah hampir 900 titik, sudah lewat bahkan, lewat 900 titik gitu. Alhamdulillah. Ya, tapi karena pemberdayaan itu baru dimulai di tahun 2021 gitu ya, dan 2021 ini baru ada sekitar 200 titik, maka kita berharap di tahun 2021 ini semoga bisa mengikuti sebanyak jumlah sumur yang sudah dibangun kayak gitu. Masalah pemberdayaan dan konservasinya kayak gitu. Masya Allah, ini menarik sekali nih target-target ke depannya Kak Siva. Kalau misalkan boleh diceritain nggak sih Kak Siva salah satu cerita yang menarik ketika melakukan pemberdayaan air? Oh iya, kalau untuk cerita menarik gitu ya, itu ada karena ini juga baru dimulai ya, jadi mungkin belum terlalu terlihat hasilnya kayak gitu ya. Belum terlalu terlihat hasil yang dirasakan dan manfaat yang dirasakan sama masyarakat itu belum terlalu terlihat karena baru dimulai 2021 awal kayak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk cerita yang sudah berjalan, ada juga sih sebenarnya. Itu di daerah Yogyakarta gitu ya, daerah Gunung Kidul. Nah, jadi di sana itu mereka melakukan pemberdayaan ekonominya dalam bentuk sumur wakaf yang sudah kita sediakan. Mereka buat meteran-meterannya gitu di rumah-rumah kayak gitu. Dan seperti sistem PDAM kayak gitu ya, listrik meteran PDAM, nah mereka melakukan iuran gitu, iuran sukarela. Jadi bisa lebih meringankan juga gitu ya, kan kalau misalnya dari PDAM itu punya patokan harga, nah kalau ini lebih meringankan karena sifatnya sukarela gitu, jadi nggak mesti berapa gitu ya. Nah, dari situ Alhamdulillahnya bisa mengangkat ekonominya gitu, ekonomi masyarakat setempat, dan bahkan sampai bisa untuk menyumbang ke pesantren anak yatim dan bisa menyumbang ke pesantren anak yatim dan juga memberikan manfaat ke para lansia yang ada di sekitar sana kayak gitu. Oh gitu, ini menarik sekali nih ternyata tentang cerita pemberdayaan yang diangkat sama Kashifa. Nah, tapi dari tadi kan kita menjelaskan tentang pemberdayaan itu apa, pentingnya seperti apa, tapi kita belum tahu nih Kashifa metodenya itu seperti apa. Nah, kalau boleh tahu metode apa aja sih Kashifa yang digunain? Oh iya, mungkin sebelum ke metode gitu ya. Nah, jadi di pemberdayaan itu sendiri, kita juga berangkat dari sebuah keresahan gitu ya. Nah, keresahan apa yang kita rasakan gitu ya, supaya akhirnya kita tuh pengen supaya pemberdayaan itu bisa terlaksana kayak gitu. Nah, itu sejauh ini karena ada gitu ya salah satu artikel di BBC World gitu ya, BBC World gitu ya. Nah, di situ disebutkan kalau misalnya Indonesia itu air itu bisa menjadi minyak bumi baru gitu di beberapa tahun yang akan datang yang bisa menjadi sebuah sumber konflik dunia gitu. Jadi, perdamaian dunia itu bahkan bisa ditentukan dari krisis air itu gitu ya. Dan mulai terasa gitu juga ya, mulai terasa di Indonesia krisis air di beberapa daerah kayak gitu ya. Dan kita ingin pemberdayaan itu bisa terus berlangsung, agar tadi ya sustainablenya itu, sustainability-nya bisa terus berlangsung kayak gitu ya, bisa berkelanjutan kayak gitu. Oke, Kak Siva, tadi kan kita sudah banyak nih ya, Kak, membahas tentang pemberdayaan. Nah, sekarang kita masuk nih ke konservasi airnya sendiri, Kak Siva. Kalau boleh tahu, Kak Siva, seberapa pentingnya sih konservasi air dan tanah ini, Kak Siva? Oh, iya. Untuk program Semuru Akaf ya, pastinya, Kak Siva. Oh, iya, betul, betul. Nah, jadi kalau buat konservasi itu sendiri, pastinya penting gitu ya, karena karena kita itu nggak ingin kalau kita hanya menggunakan sumber daya airnya aja gitu, tapi juga kita ingin memastikan ketersediaannya bisa terus berlangsung sampai anak cucu kita bisa merasakan juga manfaatnya gitu, harapannya. Dan karena di Indonesia itu juga terkenal dengan bencana yang berkaitan dengan air gitu ya, kayak misalnya banjir, longsor, kayak gitu. Bahkan kekeringan dan krisis air itu juga kan adalah sumbernya dari air gitu ya. Jadi antara, ini saling bertolak belakang gitu ya, antara kelebihan atau kekurangan. Nah, betul. Nah, jadi karena adanya ketimpangan ini gitu, kita ingin, kita berharap, ikhtiar kecil kita gitu ya, berupa konservasi di wilayah-wilayah yang kita jadikan penerima manfaat di sana gitu ya, bisa berlangsung gitu, sumber dayanya bisa terus berlangsung di sana kayak gitu. Nah, maka penting banget tuh konservasi dilakukan kayak gitu. Iya, ternyata sepenting itu ya, Kak Siva, karena ini antara kelebihan dan kekurangan. Kekurangan juga kita jadi nggak bisa bandingin ya, kan ya. Iya, betul. Karena selalu sama seimbang, tapi kalau kondisi yang seperti ini, sepertinya sih kebanyakannya kekurangan, makanya kenapa adanya program Semurah Kavinia, Kak Siva. Masya Allah. Ini kalau tadi membahas tentang konservasi air, pastikan ada metode-metodenya sendiri ya, Kak Siva, untuk konservasi. Nah, boleh dijelasin, Kak Siva, metode apa aja sih yang digunain untuk konservasi air ini, Kak Siva? Nah, jadi kalau misalnya untuk metodenya, itu terbagi jadi dua gitu ya sebenarnya. Nah, jadi ada berupa penanaman gitu ya, vegetasi bentuknya gitu. Dan ada yang dalam bentuk pembangunan gitu, atau sumur resapan. Nah, jadi kalau misalnya untuk vegetasi ini, itu kita punya anjuran gitu ya. Ketika mereka melakukan konservasi, bisa dilakukan dengan cara menanam, misalnya ini ya, akar wangi gitu ya, tumbuhan akar wangi gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat, rumput vertifer atau akar wangi ini, sebenarnya itu selain punya manfaat secara ekonomis, dia itu juga sangat bermanfaat buat ekologis kayak gitu ya. Karena dia katanya gitu ya, kabarnya akarnya itu bisa menembus sampai kedalaman 5,2 meter kayak gitu. Dan bahkan bisa menembus batuan keras sekalipun gitu. Nah, jadi ini bermanfaat banget buat mencegah longsor, tapi juga bermanfaat buat penyerapan air kayak gitu. Nah, juga vegetasi lain yang kita rekomendasikan adalah dengan penanaman bidara laut kayak gitu. Bidara laut itu juga faktanya bisa membantu penyerapan air dengan lebih baik kayak gitu. Nah, terus selain vegetasi, juga ada dalam bentuk pembangunan. Pembangunan, pembangunannya ini adalah dengan melakukan pembangunan sumur resapan atau bisa juga dengan biopori kayak gitu. Oh, Masya Allah. Berarti ini ada yang metodenya alami ya, dari tadi menggunakan tumbuhan. Terus ada juga yang sesuai dengan pembangunan ya, Kak Siva, dengan program sumur wakaf ini seperti itu. Nah, kalau misalkan segala sesuatu ini pasti memiliki tujuan dong, Kak Siva. Nah, kalau tujuan dari konservasi ini apa sih, Kak Siva? Iya, jadi kalau tujuan konservasi itu tadi mungkin sempat kita singgung ya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, secara umumnya pastinya kita ingin menjaga gitu ya keberlangsungan air yang ada di dalam tanah yang kita gunakan gitu ya. Supaya bisa dirasakan dari manfaatnya gitu ya. Jadi, menjamin ketersediaannya supaya masih bisa ada gitu untuk waktu yang akan datang gitu ya. Dan pastinya juga dari konservasi ini kita berharap tadi manajemen air di Indonesia itu bisa lebih terjaga kayak gitu ya. Tadi kayak misalnya bencana longsor itu bisa lebih berkurang, banjir bisa lebih berkurang. Dan utamanya adalah krisis air dan kekeringan itu juga bisa teratasi kayak gitu. Masya Allah ini semoga tujuan-tujuannya bisa tercapai dan bisa mengurangi kekurangan air ya, Kak ya. Yang di sekeliling kita bahkan mungkin bukan di luar daerah saja nih, Kak, yang kekurangan air. Bahkan yang walaupun di dekat-dekat Jakarta saja, Kak, di Bekasi masih banyak juga ternyata ya yang kekurangan air, Kak Syifa. Dan Alhamdulillah, kalau nggak salah, udah ada beberapa semur wakaf ya, Kak Syifa di sana? Di Bekasi, banyak. Alhamdulillah ya. Jadi ternyata di sana juga kekeringan gitu ya, banyak kekeringan. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah sudah terimplementasi ya, Kak ya, di Bekasi. Masya Allah. Baik, kalau seperti itu sahabat Bermawan, Alhamdulillah kita sudah selesai untuk program Wakaf Talk ini dengan pembahasan konservasi dan pemberdayaan air. Buat sahabat wakif yang ingin ikut serta atau berkontribusi dalam program-program Wakaf Air Produktifnya Aksi Cepat Tanggap Global Wakafnya, boleh sekali nanti langsung dikunjungi saja laman kami di http wakaftunai.id sumur wakaf. Saya Nido Honsa, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera putih berkibar di seantero Indonesia. Apa ini pertanda menyerah lawan kesulitan? Seolah jalan kehidupan terkunci penyekatan, hanya ada ratapan, serasa tanpa harapan. Tapi ini bukanlah kita. Indonesia itu ada merahnya. Di dalam merah ada keberanian hadapi segala ujian. Selalu timbul semangat mesti terus dipatahkan. Bahkan berabad penjajahan terus kita melawat, teriakan asa dengan bambu runcing di tangan. Sekali lagi ku tegaskan Indonesia itu ada merahnya. Ini bukan kita. Ini tak ada di kamus bangsa. Mana dahulu ada pekek merdeka atau mati? Mana sekarang ada rawi-rawi rantas malang-malang putung? Ini aibong. Indonesia itu ada merahnya. Kita ini senasib sepenanggungan. Yang satu kalah, Yang lain jangan menyerah. Semua harus bahu-membahu membantu saudara yang terpencara oleh nasib buruknya. Mari bersatu, bergerak bersama. Karena Indonesia itu merah putih. AJT, aksi cepat tanggap.